Hai halo guys kembali lagi bersama saya di channel Adibon di video kali ini saya mau mendownload aplikasi dari iPhone jadul saya ini tapi pada saat saya login terkena maksimum seperti ini Hai Oke dan udah saya masukin apalagi dan passwordnya pas saya masuk di bagian iCloud ada tulisan seperti ini ya jumlah maksimum akun gratis telah diaktifkan di iPhone ini padahal saya tujuannya hanya untuk mendownload aplikasi tidak ada tujuan untuk masuk ke iCloud jadi buat kamu yang tujuannya hanya untuk mendownload aplikasi sebenarnya masuknya bukan di bagian sini kamu cukup masuk ke bagian App Store atau masuk di bagian pengaturan Hai pengaturan pilih di sini iTunes dan App Store hai oke kita masuk di sini kita masukin lagi Apple ID dan password yang sama seperti tadi hai oke ini udah kita masukin dan kita pilih aja masuk apakah akan terkena maksimum hai 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 sebentar saya masukin lagi passwordnya hai oke kita coba lagi masuk apakah akan terkena maksimum Hai sepertinya salah di email tadi ya kita coba lagi dengan password yang sama dan email yang sama kita kita masuk apakah akan terkena maksimum Hai pilih masuk masih loading ya kita lihat kita tunggu tuh masih muter-muter hai oke dan kita bisa masuk bisa login di iTunes dan App Store untuk mendownload aplikasi sedangkan di bagian iCloud disini masih belum login Hai ya masih belum login masih mati kondisinya sedangkan di iTunes dan App Store udah login dengan email dan password yang tadi dan sekarang kita tinggal tes kita download salah satu aplikasi Hai taruhlah kita mendownload satu aplikasi namanya BCA bisa ya Hai tes oke ini kita bisa download Hai kita pilih yang belum didownloadnya kita bisa pilih dapatkan dan kita install Hai oh ya saya kasih telah lagi kalau kita sudah mendownload ini apa sudah bisa mendownload dan itu semua aplikasi gratis ya kecuali memang aplikasi berbayar itu ya bayar kalau yang gratis tetap gratis oke sekarang kita coba masukin lagi passwordnya untuk mendownload blue BCA tadi Hai dan kita pilih dapatkan disini Hai Oke dan disini kita tinggal pilih mau yang selalu diperlukan atau yang diperlukan setelah 15 menit kita pilih aja yang paling bawah Hai Oh sayangnya IOS nya sudah jadul jadi nggak bisa mendownload aplikasi kita cari aplikasi yang lain coba Hai misalnya Oppo kita tes kita install Oke kita masukin lagi passwordnya Oke kita pilih dapatkan kita pilih lagi yang paling bawah Hai Oke kita bisa mendownload kalau udah tanda seperti ini adalah progress bar sedang proses mendownload dan kita bisa mendownload aplikasi walaupun tidak login iCloud Hai dan kita bisa mendownload aplikasi Ayo kita tunggu Oppo nya sedang downloading Hai impasti sih kalau dia begini jawabannya bisa bisa mendownload demikian tips dari saya semoga berguna semoga bermanfaat Terima kasih wassalam